Terima kasih telah menonton Untuk mengetahui lengkapnya, simak ulasannya dalam video crons berikut ini Mungkin banyak yang mengira bahwa Soekarno langsung menjadi presiden setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia Tapi sebenarnya, Soekarno baru diangkat menjadi presiden oleh PPKI sehari setelahnya dan dikukuhkan lagi pada 29 Agustus 1945 oleh KNIP Pada 18 Agustus, sehari setelah proklamasi, PPKI mengadakan sidang di Gedung Tio Olsang In yang sekarang bernama Gedung Pancasila Sidang ini berjalan lancar dan menghasilkan keputusan penting seperti menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 memilih Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden serta membentuk KNIP untuk membantu presiden Soekarno terpilih secara aklamasi tanpa perlu pemungutan suara karena memang tidak ada calon lain yang diajukan kala itu Keputusan ini didasarkan pada jasa-jasa Soekarno terutama sebagai proklamator kemerdekaan Selain itu, dipilihnya Soekarno diakui karena kontribusinya yang dianggap paling layak diantara semua tokoh pergerakan nasional Proses menjadi proklamator dan presiden tentu tidaklah instan melainkan didasarkan pada banyak alasan dan pertimbangan Di masa menjelang kemerdekaan, Indonesia sudah terdiri dari beragam golongan dengan masing-masing ideologi yang berbeda Ada golongan Islamis, golongan nasionalis, sosialis, hingga golongan komunis Indonesia, sebagai negara baru yang sedang berjuang dalam perang revolusi sangat membutuhkan persatuan dari semua kelompok Soekarno dianggap sebagai penengah dan perkat yang paling cocok diantara berbagai kelompok Soekarno, seorang nasionalis sejati dari Partai PNI juga mengakui dirinya sebagai sosialis Selain itu, ia memiliki latar belakang Islam dan hubungan dekat dengan tokoh-tokoh Islam Ia juga pernah menjadi anggota syarikat Islam dan terlibat dengan Muhammadiyah ketika dibuang ke Bengkulu Bahkan, logo Muhammadiyah selalu melekat di setelannya Dengan ideologi marhainisme yang diperkenalkan oleh Soekarno pandangan ini dianggap hampir sejalan dengan komunisme dengan fokus pada kesejahteraan rakyat proletar Soekarno berhasil berdiri di antara berbagai kelompok dan menjadi satu-satunya tokoh yang mampu menyatukan bangsa di tengah perbedaan Pada 17 Agustus 1945, Indonesia secara resmi menyatakan kemerdekaannya melalui proklamasi Soekarno dan Muhammad Hatta memiliki peran penting dalam momen bersejarah ini Keduanya adalah tokoh utama yang mengumumkan kemerdekaan Indonesia dan tindakan mereka menjadi langkah berani yang membentuk negara ini Peran Soekarno dalam proklamasi memberinya legitimasi sebagai pemimpin yang sah bagi negara yang baru merdeka Langkah berani ini menginspirasi rakyat Indonesia dan Soekarno pun dianggap sebagai pemimpin yang mampu membawa negara ke masa depan yang lebih baik Tidak hanya didukung oleh rakyat Indonesia Soekarno juga mendapat dukungan dari negara-negara dan organisasi internasional dalam perjuangan melawan penjajah Banyak negara di seluruh dunia mendukung kemerdekaan Indonesia dan menganggap Soekarno sebagai pemimpin yang sah Dukungan internasional ini memberikan legitimasi kepada Soekarno sebagai pemimpin yang diakui secara global Ketika PPKI memilih Soekarno sebagai presiden pertama mereka sadar akan pentingnya dukungan ini Mereka tahu bahwa Soekarno dapat menjalin hubungan baik dengan negara-negara lain dan memastikan Indonesia diterima di tingkat internasional Meskipun tidak ada perhitungan pasti pada dekade 1940-an PNI diperkirakan menjadi partai politik terbesar karena basis masanya yang cukup merata Terbukti, 10 tahun kemudian PNI berhasil memenangkan pemilu pertama di Indonesia Sebagai partai politik terbesar PNI selalu tampil tegas melawan kolonial sejak awal berdirinya Oleh karena itu, Soekarno sebagai tokoh utama PNI menjadi sosok yang sangat mencolok Banyaknya tokoh nasionalis di PPKI dan KNIP juga mungkin menjadi faktor penguat dalam pengangkatan Soekarno sebagai presiden Soekarno memang konsisten memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sejak puluhan tahun sebelum Indonesia dinyatakan merdeka tahun 1945 Ia juga merupakan tokoh yang paling menonjol selama persiapan kemerdekaan di badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI Peristiwa pertama yakni ketika Soekarno menyampaikan gagasannya tentang Pancasila pada 1 Juni 1945 dan telah membuat para anggota sidang BPUPKI merasa kagum Dari kontribusi dan karakteristiknya inilah ia mampu menggerakkan seluruh rakyat Indonesia untuk mendukungnya Kemudian, Soekarno pun menjabat sebagai presiden sampai diturunkan jabatannya dalam sidang MPRS tahun 1967 seusai krisis politik selepas peristiwa G30 SPKI Kepada pengkemban ketetapan MPRS Nomor 9 MPRS 1966 General B&E Suharto Terima kasih atas melawan Silakan Sorgen &